Saat tersadar katak ini sudah diikat kedua tangannya, dia menoleh dan kaget melihat temannya dipotong badannya menggunakan pisau. Ternyata dia sekarang berada di laboratorium. Saat giliran dia dibedah, untung saja pisau itu meleset sehingga bisa membuatnya melepaskan diri. Gadis ini marah, diserang lagi si katak namun bisa ditahan oleh kedua kakinya dan membuat pisau itu terlempar jatuh menancap di kaki si gadis. Kesempatan ini tidak dilewatkan, si katak langsung melarikan diri dan bersembunyi di balik botol kaca. Tentu saja ketahuan. Untung kata ini melihat ada jendela untuk melarikan diri. Saat melompat, sayang sekali dia tertangkap. Tidak kurang akal dijilat mata anak itu sehingga membuat mata si gadis pedih. Mumpung ada kesempatan dia berlari melompati timbangan berhasil keluar dan mendarat di atas daun. Akhirnya, dia bisa bernafas lega sekarang. Namun tiba-tiba muncul tangan menangkapnya lagi. Kali ini beda orang dan beda tempat. Saat membuka matanya, si katak melihat kaki tangannya sudah digoreng crispy renyah. Ternyata sekarang dia berada di restoran menjadi makanan lezat.